Halo, kembali lagi sama gue Putra Usa Hari ini gue bakalan kasih vlog spesial Dimana gue akan buat video reaksi gue terhadap video-video karya subscriber gue semuanya Dimana ini adalah vlog permintaan kalian sebenarnya udah jauh-jauh berbulan-bulan yang lalu Tapi karena gue gak bisa akibat kerjaan gue juga yang banyak Dan kebetulan sekarang memang lagi lockdown ya kan Kasus covid-19 ini Dan yaudah deh gue manfaatkan waktu gue yang di rumah ini untuk memberi reaksi gue terhadap karya-karya kalian Dan semoga komen-komen gue nanti bisa membantu kalian Dan kenapa baru hari ini? Harusnya dari 3 hari yang lalu Karena ini nih Karena gue butuh headset untuk bisa mendengar supaya suara ke zoom nanti gak bocor Jadi hasil record di monitor dengan kamera gak bocor tabrakan Jadi kita butuh headset Dan baru datang tadi Oh iya sebelumnya buat kalian yang misalnya belum paham bagaimana ikut reaksi ini Kalian tinggal buat aja share video kalian di instagram Lalu beri hashtag putraausahreaksi Dan nanti gue akan tonton beberapa karya kalian dan gue akan nilai Tapi gak mungkin semuanya juga Tapi gue usahakan mungkin ada reaksi 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya Yang bisa membahas semua karya teman-teman Oke? Gak usah kita lama-lama lagi Kita langsung aja ke video reaksinya Oke 7, 79 video Dan gue akan nilai beberapa aja ya Gue gak mungkin nilai semua karya kalian Durasi juga Tapi gue akan usahakan mungkin di reaksi 2, 3 atau berikutnya lah Selama lockdown kita bisa manfaatkan untuk video reaksi putraausah ini Oke kita langsung ke video yang pertama Gue akan pilihnya acak aja yang mana yang gue suka Oke pertama yang ini Hari ke 7 Tepat seminggu karantina diri Masih ada 7 hari karantina lagi Atau mungkin bisa lebih Udah pada ngapain aja Udah pada bosan ya katanya Gue juga ngerasain hal yang sama Tapi kalau dipikir-pikir Kita kayak gini juga demi kepentingan bersama Tenang Ini gak selamanya kok Percaya bahwa semua ini akan berlalu Ini ujian kemanusiaan Kamu gak sendiri Kita disini sama-sama Panik Gue juga Takut Apalagi Tapi coba yuk kalau yang perasaan buruk itu semua Kita coba berpikir baik ke depan Karena di depan selalu ada harapan Dan pastinya selalu ada harapan Di situasi terburuk sekalipun Karena dengan seperti ini Justru kita senang saling menjaga Jadi Di rumah aja ya Oke Dari sini kita sudah tahu bahwa ini Adalah sebuah Video pesan Tentang covid-19 Memang lagi melanda dunia saat ini Ini video tepat Untuk lo buat Menjadi sebuah pesan baik Buat masyarakat pastinya Dan gue juga suka Cara lo ngambil Angle lo Enak Terus juga Lighting lo juga Dapet Kata gue Variasi angle lo juga bagus Komposisi lo juga oke Tapi ada cacatnya Jadi ada kekurangan sedikit Kata gue yang mengurang Mengurangin Enaknya waktu gue nonton adalah Pada saat Lo tekan tombol Cuman satu Tapi kenapa suaranya kayak Kerterterterter Banyak Gak nyambung Gak nyambung Jadi Apa ini gitu Waktu dia nonton Kok begitu gitu Sayang banget Jadi jangan sepelekan Detail-detail Seperti itu Karena itu sangat penting Untuk membangkitkan Emosi penonton Waktu nonton Karya lo Jadi Kalo memang dia Nekannya sekali Ya Beri suara sound Soundnya Dabbingnya itu Sekali juga Jangan Tekan sekali Tapi suaranya banyak Gak enak Oke Tapi so far Kata gue Mohammazel Kata gue Asik gue suka Sebuah video sederhana Tapi yang punya Pesan penting Moral Untuk masyarakat Indonesia Pasti saat ini Oke Good job bro Dan kita akan Tonton video keduanya Ini dulu deh Sampai jumpa Asik Anak pantai Ini Rasidino Keren bro Gue suka Karya lo Mulai dari Pemilihan musiknya Terus juga Ya ini Karakternya Kayak travel vlog Atau cinematic Cinematic Kekinian Kita sebut Zaman sekarang Cinematic traveling Dan Kalo Memang Konsep Konsep Seperti ini Lebih Bebas Konsepnya Memang Karena yang pengen Kalian tunjukin Hanya Sisi-sisi Keren-kerenannya Aja Tidak Punya Pesan Apapun Memang Sebuah video Seperti ini Yang memang Pengen kalian Tonjolin Adalah Keindahan Alamnya Momentnya Gitu kan Intinya Keren-kerenan Kata gue Dan kalo Memang Video Seperti ini Sebenernya Tidak Lebih Susah Daripada Sebuah Video Yang Ada Maknanya Cerita Seperti Yang Si Apa tadi Buat Yang Tentang Covid Dimana Dia harus Membuat Sebuah Storytelling Dulu Bagaimana Dia Menceritakannya Dia Memadukannya Nah Kalo Untuk Cinematic Travelling Begini Lebih Gampang Memang Dan Biasanya Membuat Lebih Keren Lagi Diberi Dengan Sebuah Efek Efek Unik Tapi Juga Tidak Lebay Jangan Sampai Dikatakan Cranes Kasian Sama Orang Yang Ahli Cranes Oke Next Berikutnya Ada Bromo Ini Buk BALK Buk Buk B‍ Buk Buk Bro Rizal Pertama udah pasti ya Lu ada di Bromo nih bro Yang arusnya keren banget Dan memang shoot lu sebenarnya keren Gue suka shoot drone lu Apalagi dia ini pake DJI Spark Kecil tapi memang bandel ini drone Tapi sayangnya disini Lu ngebuatnya udah bagus nih Storynya ngobrolnya udah enak Terus suaranya juga enak Soundnya juga udah enak Terus pengaturan dari Suara musik yang dari kecil Terus menaik ke atas untuk membangkitkan Emosinya gue juga suka Tapi sayang gini lu terlalu banyak Buat adegan footage yang kelamaan Kepanjangan beberapa scenenya Seperti yang tadi Circle waktu lu berdiri tadi Itu kelamaan seandainya lu tambah dengan Birol-birol lain yang menunjukkan Betapa indahnya Bromo gitu kan Padang pasirnya Atau mungkin daerah teletabisnya Atau detail Drone lu atau apa Jadi jangan hanya Kebanyakan Footage yang kepanjangan banget Agak membuat jenuh Satu lagi yang gue gak suka Dimana zoom in dan zoom outnya lu tadi Itu kasar banget Gak enak Maksa kata gue Malah membuat Kok digituin gitu Pas gue nonton Terus pada saat udah enak emosinya Saatnya tadi drone lu mundur Lebih cepat Dan semakin melebar Itu keren Ya itu aja sih Gue ngerasa dimana Dalam satu menit ini Lu kurang bisa mengeksplor banyak Angle-angle yang bagus Untuk menunjukin Wow-nya Bromo Terlalu banyak footage Durasinya kepanjangan bro Next lu bisa buat lebih baik Gue yakin Dan berikutnya ada Wah Biskuit Oh Kan Jangan lupa Oke, biskuit kentang Gara-gara lo bikin gue lapar ya nih Pertama, ide lo Oke, ini biasanya buat shoot-shoot video-video Alam-alam Korea gitu ya Korea, Jepang Memang untuk Karakter-karakter seperti ini Gue bilang kayak video clip Video clip dimana si model Imut-imut lucu gitu ya kan Kalau menurut gue nih ya Pertangan gue nih Seandainya lo buat moving disitu Dimana beri slow motion Kata gue lebih enak Lebih dapet Lebih harus yang lo tonjolkan Adalah sini imutnya Si cewek ini gitu kan Dengan Jangan hanya semuanya wide Ya gitu lo bisa ambil close up gitu Entah dia lagi ngapain Terserah Dan kalau moving Jangan tiba-tiba dari yang ke kanan Tiba-tiba Scene berikutnya ke kiri gitu Adegan berikutnya ke kiri Patah gambarnya Kalau misalnya mau kanan-kanan dulu Terus lo ambil b-roll Yang misalnya didiem Tripod Ambil close up Lo pindahkan lagi ke kiri Movingnya gak apa-apa Jangan dari Kanan langsung ke kiri Semuanya cepat Dari tadi gue nonton Gambar lo kenceng aja nih Semuanya bro Kayak balapan Jadi penonton yang tadinya Mau menikmatin Akhirnya lama-lama pusing Lihat gambar lo Jadi gak Gak harus semuanya Harus moving Jadi bisa lo kasih Dengan senter-sentuhan Slow motion Yang dia misalnya lagi Ya pokoknya Keluarkan Gak apa-apa Pengen nunjukin Imutnya Si cewek ini Tapi bukan berarti Harus lo gerasak-gerusuk Ambil gambarnya Oke Gitu aja sih Tapi So far kata gue Kreatif sih Keren kok bro Asli Kita langsung Ke video terakhir Dimana Karena durasi juga Udah terlalu kelamaan Kita akan buat reaksi Kedua aja Karena masih banyak banget Yang belum gue sempat Untuk gue Comment Dan kita akan pilih Untuk video reaksi Terakhir ini Yang mana ya Oke Yang ini aja Orang Bali nih Kayaknya Dan Wah durasinya 4 menit Gue akan tonton Hanya 2 menit aja ya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih. Terima kasih. Semua tadi yang gue tonton, kita review, gue jujur ini adalah video terbaik diantara semuanya. Kenapa? Ini gue cipta kayaknya bukan pemula, gue gak yakin lo pemula karena dari awal udah terlihat lo profesional ini bro. Dan mungkin ini bukan video biasa, ini bukan video belajar atau iseng-iseng gak. Ini kayak video job kali ya, entah lo disuruh minta apa. Gue gak arti ini video mau njebutnya apa ini, sinematik atau apa. Ya pasti ini terlihat lo orang terbiasa buat kayak wedding, pre-wedding banget karakternya, pemilihan musiknya, shoot-shot angle-nya, beauty shoot-beauty shoot yang lo buat. Yang pasti terlihat profesional lah, mulai dari awal gue udah ngeliat lo mengatur color grading bagus banget, komposisinya bagus, framingnya oke, anglenya oke, variasi anglenya oke, dynamic range lo juga bagus. Terus ini pro banget, ini udah pasti lo pro dan cuman ada satu PR kalau gue boleh komen karya lo ini, dimana gue gak suka pada saat tiba-tiba ada ngapain lo kasih speed ramping, sayang banget menurut gue karena dari awal udah musiknya udah membangun slow, santai menurut gue, sayang banget lo kasih speed ramping disini. Tapi, keren bro, dimana lo bisa niat banget, gue nonton dari awal dari mana dia masuk buka pura, si perempuan ini buka pura, suara lo kasih son pembuka pintunya, greg-gregnya pas, dan juga kostum. Nah, ini biasanya shooting itu yang paling mahal kan ya, properti ya kan, pakaiannya, adat balinya, terus semuanya, dan pemilihan modelnya yang pas, dimana ekspresi model ini tuh bener-bener udah kayak artis lah, karena dia tidak cangkung di depan kamera, senyumnya lepas, tatapannya bagus, dia udah kayak terlatih banget. Gue gak tau ini kayak videonya job deh, ini bukan video biasa, ini kayaknya video ntar lo sedang buat, apa sih ini? Gak ngerti lah ya, ini lo yang lebih tau yang pasti, ini bener-bener dibuat dengan niat secara profesional, kata gue. Oke, good job bro, gue cipta, sukses buat lo, keren bro hasli, gue suka karya lo. Mungkin kalau ke Bali, gue bisa kolaborasi sama lo kali ya, oke? Oke, jadi segitu aja video reaksi pertama ini buat kalian, dan semoga ini bermanfaat, dan jangan anggap gue sok tau atau sok pintar, kita sama-sama belajar, disini gue hanya berusaha reaksi terhadap video-video kalian, semampu gue aja aja, semampu pengetahuan gue aja, yang gue juga sebenarnya masih juga belajar bro, oke? Dan semoga video reaksi ini bermanfaat buat kita semua, ambil positifnya, jika ada negatifnya, buang aja, oke? Jadi segitu aja video reaksi pertama ini, semoga ini bermanfaat buat kalian, dan sampai ketemu di video reaksi kedua.